Oke, melanjutkan untuk trial sebelumnya kita menggunakan ATmega 8A menginstal Arduino bootloader melalui USB USB ISP programming sekarang kita mau ganti IC ATmega 8A menjadi ATmega 8 kemudian nanti ATmega 8L sekarang kita mau coba ganti ATmega 8A menjadi ATmega 8 pertama kita cabut dulu jadi ini kita cungkil ICnya ATmega 8A kemudian kita ganti dengan ATmega 8 oke, ini ATmega 8 tidak usah terlalu tekan karena cuma penting cukup bersentuhan selamat menikmati selamat menikmati oke, setelah itu kita hubungkan dengan ATmega 8A kemudian kembali ke komputer membuka software arduino nya seperti tutorial sebelumnya software ini sudah kita set di file preference nya sehingga bisa menemukan untuk minicore ATmega 8A yang belum tahu bisa cek tutorial sebelumnya nah disini minicore sudah disetting ATmega 8A kemudian clock eksternal 16MHz sesuai dengan yang ada di board jadi di board ini ada kristal atau clock 16MHz sesuai dengan yang dipasang kemudian port nya dibiarkan saja karena ini USB ISP board loader nya yes LTO disable EEPROM retain BOD 2.7V oke Tmega 8A Tmega 8A Tmega 8A kita pilih USB ISP oke sudah USB ISP kemudian kita burn board loader disini ada tulisan error while burning boot loader error while burning boot loader kita bisa cek hasilnya hasilnya seperti ini jadi walaupun ada tulisan error while burning boot loader nanti kita bisa tes program sederhana dari arduino menu untuk ngecek bahwa arduino boot loader sudah tertanang atau belum oke kita cabut USB ISP nya kita cabut port nya kita pakai USB biasa hubungkan ke komputer untuk mengecek apakah benar board loader nya sudah bekerja atau belum settingan yang tadi perlu kita ubah tools board nya kita pilih tetap Tmega 8A yang perlu dirubah adalah ini port nya kita centang com8 karena sekarang langsung dari board ke minisys arduino com8 com3 ini saya punya mouse bluetooth kita coba kemudian programmer nya itu berubah jadi AVR ISP MKI karena ini menggunakan ICCP2102 kemudian sekarang kita tes program nya sebelumnya kita coba get board info unknown board karena memang bukan dari keluaran arduino tapi terdetect WID sama PID ini berarti IC nya bisa dibaca kita coba aja sampel seblink jadi apakah IC nya berkedip oke kita langsung burn aja upload compiling nanti saya ulangin kalau berhasil di bagian board saat compile dan burn ini uploading ya kalau tadi tidak berhasil kita coba lakukan ulang burn board loader nah disini tulisan AVR DUDE DONE thank you burn DONE burning board loader disini dilihat oke EEPROM nya berapa size nya oke mega 8 terdeteksi oke oke kita coba lagi hubungin ke komputer untuk USB langsung ke Arduino kita hubungkan kembali kemudian ke software kemudian ke software kita bisa tutup kombo nya oke oke bener programmer nya kita ganti menjadi aster spam MKI oke kalau masih bisa berarti IC nya yang berkendala kita cek ini betul 16MHz kita lihat nah ini kita lihat disini digunakan kristalnya 16MHz jadi kita bisa pakai 16MHz nah kemudian kita kalau sudah selesai kita langsung burn upload kompang link sketch dan uploading nanti saya ulangin untuk videonya pada saat di upload lampunya seperti apa terima kasih